Harusnya pake teknik percintaan disini gue ajar nih. Cara membuat wanita on dalam 5 menit. Kemarin ada yang namanya jindan. Katanya pernah kenal sama lo. Lo kenal gak? Ketika buka mata, ngeliat gue jadi lebih nyaman, lebih menarik. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget kalian mesti subscribe YouTube gue. Wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampe akhir. Ditontonin terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab terus disertakan nama Instagram kalian. Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon. Terus jangan ngemis-ngemis. Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus di situ yang kedua kalian wajib follow Instagram Deniz Caryesta. Cocok Klawit si Cocok Cici. Terus di situ wajib juga follow Instagram akun bunga gua. Adver the DC. Terus di situ kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay! Deniz Caryesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100 ribu subscriber YouTube gue. Oke! Jadi pemenangnya pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200 ribu. Ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh oke? Semoga beruntung. Bye! Ingat tuh jangan ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis gue burn. Bye! Cukup kalian hujan aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujan aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Kepetrol. Kepetrol. And action. Hai hai hai. Kembali kontakan Deniz. Kontakan Deniz suka-suka Deniz. Kali ini kita ada di posko pengaduan gak sih? Ini mau ngadu. Ngadu tentang HP. Hari ini bintang namu kita ada Marcel Kadikal. Kanjing Radikal. Oh bukan Gadikal. Radival. 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 Radikal bebas. Kemarin ada peracara namanya Vic Daus. Katanya nama lu Marcel Radikal. Oh gak tau deh gue. Enggak merhatiin soalnya. Enggak merhatiin ya. Enggak penting. Enggak penting. Oke nah tadi gue denger-dengar lu abis dari Pouda. Kenapa tuh? Ya biasa. Ya jumpa lah. Jumpa apa? Ya itu. Jumpa peks di Pouda. Nerusin ini loh. Nerusin laporan yang di Jawa Timur. Oh kenapa itu? Yang dugaan pencemaran hawa bayi. Emang lu pencemaran hawa bayi ngapain? Diduganya katanya. Yang gara-gara gue bongkar trik itu loh. Kenapa emang gue bongkar trik? Nah dia bilangnya itu yang saya lakukan bukan trik. Itu fitnah. Nah yang saya lakukan itu ilmu asli gitu dianya. Oh ilmu apa yang dia luin emang? Yang tisu kebakar sendiri itu loh. Tisu kebakar sendiri? Iya tisu tanpa api bisa kebakar gitu. Itu pake apa? Pake zat kimia. Pake zat kimia. Oke. Tapi kan nyalainnya gimana? Ya engga zat kimia bener. Dua zat kimia bubuk sama cairan kalau bertemu jadi api. Oh ini lebih ilmiah ya jadi ya. Ya memang begitu caranya gak ada cara lain sebenarnya. Bukannya lu dilaporin. Gue kira laporan Dukun Cabul hari ini tuh karena atas laporan kalau gak salah dukun cabul atau itu ya? Oh gak tau deh gue. Ada yang lu bilang dukun cabul. Yang gue dibilang dukun cabul? Iya. Emang itu masuk laporan? Ya gak tau gue nanya makanya katanya sih iya. Itu mah fitnahan doang. Sebenarnya kan video aslinya kan di channel youtube gue juga ada. Itu pembuktian pelet. Oh pembuktian pelet. Pembuktian pelet. Jadi waktu itu ada channel gitu yang isinya tuh pelet 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 gitu. Banyak yang percaya itu pelet asli ilmu pelet asli. Nah si pemilik channel tuh minta bantuan gue untuk ayo sel bantu lu rusin dong. Kalau channel gue tuh sebenarnya hipnotis gitu. Nah dari situ yaudah kita atur jadwal ketemu dia bawa talent ceweknya. Nah ketika ketemu yaudah dia praktekin apa yang dia bisa metodenya gue juga praktekin yang gue bisa. Terjadilah pangku-pangkuan. Oh hipnotis dia? Iya gue hipnotis. Terus pangku? Pangku sampai itu kan pembuktian pelet kan. Sebeginya tuh semakin nyaman semakin dekat semakin nyaman. Semakin enak? Iya. Semakin dekat semakin nyaman. Pertama kayak pegangan tangan dulu. Terus lanjut 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 yaudah sampai pangku-pangkuan. Oh hipnotisnya hipnotis tidur apa? Hipnotis tidur. Hipnotis tidur. Kalau gue hipnotis tidur kalau yang diprakteksi pemilik channelnya enggak. Dia lebih ke hipnotis waking. Waking hipnotis. Atau hipnotis mata terbuka gitu. Oke nanti kita praktekin ya. Boleh boleh. Terus dari itu kemarin juga gue dengar katanya lu satu bapak angkat sama Charlie Van Houten. ST12. Anjir. Itu sejak kapan gue punya bapak angkat? Enggak tau itu gue juga kok makin kesini makin aneh ya banyak yang ngelalu. Bener katanya lu satu bapak angkat sama Charlie Van Houten sama satu orang lagi. Charlie tuh ST12 itu? ST12. Enggak kenal gue tuh. Enggak kenal. Kenal Charlie. Kenal enggak. Ketemu juga enggak. Kalau kenal kayak. Oh ini artis ST12. Iya tau. Cuma ketemu. Kenal ngobrol tuh enggak. Enggak pernah. Sama dunia permusikan gue enggak terlalu dekat sih sebenarnya. Sama artis musik gitu. Lebih ke perdukunan gitu ya? Iya. Bukan lebih ke ini ya. Host-host sih kebanyakan teman-teman artis. Host. Nah berarti dulu kan lu pernah belajar ilmu dukun juga kan ya? Ya dari sharing-sharing aja iya betul. Tapi lu enggak pelajarin? Apa? Enggak pelajarin. Pelajarin iya pelajarin. Tapi enggak ikut perguruan gitu enggak. Oh enggak ikut persatuan? Enggak. Jadi di luar sana gue. Asosiasi? Enggak. Enggak dong. Anggotaan? Enggak. Jadi takut dimintain KTP sama. Bekerjaan dukun. Nah itu bekerjaannya. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Nah jadi. Gini. Gue tipikal orang yang kalau ketemu seseorang gitu. Gue nyari apa yang bisa gue pelajarin dari dia gitu. Nah ketika itu gue dapet misalnya dia. Oh ini pinter di ini nih. Gue belajar tentang itu. Gue ngobrol banyak nanya-nanya. Nah dari situlah gue dapet banyak pengetahuan dari orang-orang yang berbeda. Iya. Nah tapi anehnya adalah belakangan ini ada orang-orang yang gue ajak sharing gitu langsung ngakunya guru gue. Iya. Iya kan? Nah itu dia. Kalau misalkan orang itu ngaku guru gue berarti semua orang yang pernah gue temui adalah guru gue. Tapi dia bilang katanya dia itu sebenarnya guru lu tapi lu lupain. Karena udah tau. Enggak enggak. Kalau berguru itu kan pernah ini ya. Belajar. Belajar dan ikut-ikut misalnya ikut kelasnya lah gitu. Atau memang gue mendaftar dan sebagainya. Enggak. Enggak pernah. Jadi memang temen sharing aja kebanyakan. Karena dulu gue enggak punya duit dulu. Enggak punya duit untuk ikut kelas-kelasan dan sebagainya. Terus dari itu dia bilang berarti satu peguruan sama dia itu boong? Ya boong. Mana buktiin dong. Iya buktiin dong. Jadi kalau misalnya punya bapangkat buktiin bapangkat gue siapa? Gue aja enggak tau anjir. Bapangkat itu siapa yang dimaksud bapangkat gitu. Karena gue kemarin habis podcast sama salah satu asosiasi dukun di Indonesia. Katanya lu tuh dukun sesungguhnya. Dukun yang enggak laku. Oh. Makanya jadi pesulap. Dukun enggak laku. Weh kebanyakan tuh pesulap enggak laku jadi dukun. Masa sih? Lah iya temen-temen gue. Aduh ada yang gambar mata tertutup. Aduh. Gambar mata tertutup? Ada. Ada juga yang nangkep-nangkep jin. Iya ada. Iya ada. Iya macem-macem. Kebanyakan tuh pesulap enggak laku jadi dukun ujung-ujungnya. Enggak ada. Dukun enggak laku jadi pesulap. Enggak ada bro. Enggak ada. Tapi sebenarnya dulu pasti ada niat jadi dukun kan? Makanya lupa ajarin. Karena duitnya dikit. Duitnya dikit? Iya bener juga sih. Iya bener juga. Iya makanya. Makanya gue lebih ke. Sekarang kan pengelaris itu. Celegram, youtuber ya kan. Iya. Kan kita-kita pengelaris ini kan. Maka dari itu yaudah gue lebih memilih jadi di entertainer aja lah. Iya pantesan gue juga bingung. Kemarin kan dia bilang katanya kan karena lu buka pendapatan mereka menurun. Turun. Iya. Haruskan mereka punya pengelaris. Nah itu dia betul. Harusnya kalau memang gini. Kalau memang pengelaris atau pesugihan ada. Yaudah lu jual. Ngapain lu ngerangkai-ngerangkai bunga begini? Iya. Jual satu bunga satu juta aja. Iya kan? Pake pengelaris. Bisa gak sih tapi? Enggak ada lah. Enggak ada? Ya kalau ada itu udah ada tukang cilok kaya. Jual satu cilok sejuta misalnya. Benar-benar. Iya pake pengelaris. Nyatanya kan gak ada. Semuanya tetap dari kualitas dan apa yang dijual kan harus setara dengan harganya gitu. Enggak ada pengelaris pesugihan dan sebagainya. Terus kemarin kan ada salah satu dukun juga kan katanya bisa sembuhin gue pake aqua. Eh bukan aqua pake air gitu. Iya. Dibaca-bacain gitu. Iya. Jadi kalau penyembuhan. Katanya kalau minum bisa pingsan? Enggak. Enggak. Kalau minum pingsan itu masuknya ke sugesti sebenarnya. Jadi sugesti itu berfungsi ke orang-orang yang sugestibel atau yang mau menerima sugestinya. Ketika nolak minum dia gak percaya ya? Enggak kena. Kena gak tapi? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya iya betul. Gua ampe bingung-bingung. Terus alesannya apa? Alesannya gak tau. Percaya gak? Gitu. Karena gua gak percaya. Iya kan? Iya. Iya makanya. Itu kembali lagi percaya atau enggak itu kan maksudnya sugesti lagi. Kalau memang itu ilmu asli harusnya siapapun yang minum udah pingsan gitu kan. Ya kecuali pake obat bius mungkin ya. Ya iya iya. Obat tetes, dua tetes. Eh tetes mata ya kan? Dua tetes mata? Gua. Itu mitos yang selama ini beredar. Oh bisa ya? Ada ya? Harusnya mau pake teknik percintaan sini gua ajarin. Gimana? Eh aduh. Jangan-jangan. Ada teknik-teknik percintaan. Ada? Cara membuat wanita on dalam 5 menit. Oh bisa? Bikin sange? Iya. Gimana caranya? Aduh nanti ditonton ini bahaya. Gak-gak-gak. Bahaya-bahaya. Bahaya-bahaya. Sumpah bahaya. Karena ini cukup. Ini sebenarnya teknik-teknik itu tuh dulu ada kelas percintaan namanya. Buka cerana? Enggak. Enggak. Gak nyetek lu. Wanita itu gak otak wanita dan pria berbeda. Jadi wanita ngeliat kelamin pria tuh gak tertarik. Malah jijik sebenarnya. Betul. Iya. Kalau misalkan ada pria yang foto-foto terus kirimin. Iya. Malah jijik. Betul. Malah gak sange. Iya. Tapi kalau pria, ada wanita yang bugil di foto-foto terus kirimin. Wah ini rezeki. Iya. Maka dari itu otak pria dan wanita berbeda. Iya. Otak wanita itu otak yang berpikir tentang seksnya kecil. Iya. Dan lebih besar berpikir tentang rasa nyaman dan rasa aman. Atau mengelola keuangan biasanya. Iya betul. Wanita. Terus kalau pria itu ada dua otak besar yang berpikiran tentang seks. Nah. Jadi makanya ada penelitian yang mengatakan bahwa pria itu berpikirnya 60 detik. Bukan. Sehari sekali bahkan. Berpikiran tentang seks. Gitu. Jadi. Bahkan ada kata-kata gini. Pria itu berpikiran tentang seks sehari sekali. Sedangkan wanita merasakan seperti yang pria pikirkan 4 bulan sekali. Hmm. Jadi memang jauh banget. Jauh ya. Jadi tiap hari cowok tuh bawahnya pengen-pengen doang gitu. Iya betul. Makanya ketika nikah wanita tuh agak bingung. Kok ini cowok suka banget sih kayak gini. Padahal gini doang gitu. Iya. Tapi bagi pria ya wajar normal gitu. Terus kalau cowok kenapa suka seringkuh banyak cewek-cewek itu? Karena sensasi yang dicari. Oh sensasi yang dicari. Iya. Sensasi yang dicari. Karena. Ya. Memang apa ya. Bagi pria itu seks itu adalah. Keinginan bukan kebutuhan. Nah kalau wanita tuh kebutuhan. Kok wanita kebutuhan? Kebak dong? Enggak. Pria itu keinginan. Jadi pengen doang. Pengen doang. Iya. Enggak butuh sebenernya. Pengen doang. Sedangkan wanita tuh kalau udah butuh baru pengen. Kalau udah butuh banget. Hmm. Jadi kebutuhan bagi wanita. Hmm. Makanya. Tapi kan wanita kan biasanya cuma satu. Setia bisa. Nah iya makanya kebutuhan kan. Iya. Bukan pengen sama semua cowok. Cuma satu aja cukup. Iya. Pria tuh keinginan. Ingin sama semuanya. Iya betul. Tapi kalau udah sekali juga udah ada yang gak gitu kan. Iya biasanya. Kalau cewek kan mesti pake perasaan. Iya betul. Kalau pria gak pake perasaan. Ya itulah perbedaan otak pria dan wanita. Bahkan gini. Kayak lu gitu? Enggak dong. Baik dong. Gue terlihat baik. Terlihat baik. Jadi gini loh. Fakta psikologis pria dan wanita aja berbeda. Kayak misalkan dari barang mewah. Hmm. Pria tuh pake pakaian barang mewah dan sebagainya. Dia untuk menarik perhatian wanita. Iya. Sedangkan wanita enggak. Wanita pake pakaian barang mewah itu. Untuk menjadi lebih baik dari temen wanitanya. Itu fakta psikologisnya. Hmm. Gue gak punya temen sih. Punyanya musuh. Iya. Jadi ketika ada orang yang dia kenal. Wanita. Wanita nih ya. Wah nih dia udah pake ini. Masa gue enggak sih. Dia berusaha pengen upgrade. Saingan. Iya saingan betul. Wanita kayak gitu memang sifatnya. Gitu sifatnya. Iya. Tapi juga emang gitu sifatnya. Enggak. Enggak. Laki tuh kayak. Cowok kalo misalkan. Wah dia pake barang mewah. Wah disukain banyak cewek baru. Baru dia mulai pengen. Baru mulai kayak. Ah gue pengen mewah juga kayak dia gitu. Karena memang untuk wanita doang. Daya tariknya. Oke oke. Terus gue mau nanya. Kemarin ada yang namanya Jindan. Katanya pernah kenal sama lo. Lo kenal gak? Enggak kenal. Enggak kenal. Jindan siapa anjur? Serius. Dia bilang katanya pernah ketemu di Tanggrang. Enggak tau ya. Terus katanya lo kabur. Kabur. Iya. Ketemu di Tanggrang kapan anjir. Buktinya mana buktinya dong. Buktinya. Ya kalo misalnya ngomong doang gue juga bisa. Gue ketemu naga. Naga kabur sama gue. Iya. Beneran. Bunga nih ya zaman dulu nih. Bunga nih kalo ketemu gue layu langsung. Iya. Karena saking. Energi positif gue gitu. Oh iya bener juga ya. Kalo ngomong doang mah gue juga bisa kan. Iya. Kayak ombak nih. Kalo ngomong doang nih ya. Ombak nih gue pergi ke laut. Ombak tadinya gede. Gue pergi ke laut. Uh langsung tenang. Oh iya sakti. Iya iya sakti ya. Iya. Kalo ngomong doang bisa semua orang. Bener bener bener. Gak ada gak ada. Aspen gak ada ya. Memang belakangan ini banyak banget yang tiba-tiba ngaku temen gue lah. Ngaku pernah kenal gue lah. Ngaku seperguruan. Ngaku seperguruan. Ngaku jadi guru gue bahkan. Hmm. Satu bapak angkat. Nah itu nih. Ini sumpah. Drama macam apa ini? Iya. Gue sampe malem-malem kan WALU kan nanya. Iya 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 iya. Gak kenal gak? Gak kenal gue. Mungkin pernah ketemu pas makan warteg. Nah iya bener. Iya betul. Gue jawab gitu. Karena memang gue pecinta warteg dari garis keras. Iya iya. Karena dari dulu tuh. Waktu jadi. Gue masih ojek online ya. Pagi siang sore malem makannya di warteg. Sampai sekarang pun. Gue seminggu sekali atau seminggu dua kali. Masih menyempatkan makan di warteg. Aduh sempet jadi gojek online. Masih. Iya ojek online dulu. Tiga tahun dulu. Tiga tahun. Sebelum jadi dukun. Sebelum jadi. Kenapa jadi dukun? Gak pernah jadi dukun gue anjir. Oke. Nah kalau kemarin kan di dukun-dukun di tempat gue. Udah memperlihatkan kesaktiannya. Yang menurut gue bukan sakti. Apa tuh? Sakit. Sakit ya. Kayak lu dong. Iya emang gue temen yang sakit-sakit itu. Iya. Padahal sesama sakit ngatain sakit. Iya emang kenapa sakit? Iya. Yang penting hidup gue. Kalau kesaktian lu apa aja? Kesaktian gue itu bisa melacak disini. Ini gue lacak ya gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. GPS gue. Gue merasakan disini. Ini banyak aura hujatan netizen. Iya. Oh iya bener. Setelah banyak rumahnya pakai hujatan. Bener gak? Keren kan? Kesaktian gue tuh. Iya. Bener dong. Tapi masuk akal sih ya. Saktian gue. Iya bener bener bener. Iya loh. Terus selain itu selain bisa melacak bisa apa lagi? Bisa melacak bisa ngebuat lu terbang. Bisa? Bisa dong. Kemarin kan ngebuat tidur kata lu gak bisa tidur. Gak bisa. Gak bisa pingsan kan? Coba lu praktik yang siapa tau bisa bikin gue tidur. Enggak. Gue bisa ngebuat lu terbang. Oke. Sini gue punya kartu. Beda-beda ya kartunya ya? Iya kan? Kartunya beda-beda dan normal. Jadi dia gak suka sama jenis. Iya. Iya dong normal kan? Iya gue cari normal. Kartunya normal. Oke gini. Bilang stop di mana aja. Oke. Stop. Sini? Mau tuker atau enggak? Tuker deh. Stop. Kurang cepet. Oh iya. Suka yang lama-lama ya memang? Oke. Lagi-lagi. Stop. Sini? Iya. Lanjut atau enggak? Enggak. Disini ya? Iya. Oke. Ambil. Sip. Lihat. Kasih lihat ke kamera. Udah? Enggak. Udah. Tutup lagi. Udah? Hmm. Hmm. Taruh dimanapun. Bebas. Good. Kocok. Dikocok sampe puas tapi jangan sampe keluar-keluar ya? Iya. Gue apa-apa? Kartunya. Kartunya kan beratakan kalo keluar-keluar. Bener-bener. Ingat kan kartunya kan? Ingat. Jangan lupa. Kan biasanya kalo udah dikocok gini, petulap tuh nyari kartunya begini kan? Hmm. Ini kan ngebosenin banget sebenernya ya? Iya. Tapi ya sebenernya nggak apa-apa. Gue akan coba untuk membuat yang membosankan itu jadi bisa ngebuat lu terbang. Oke. Nah ini. Gue jentikin jari gini, kartunya pindah ke atas. Hmm. Pegang dulu. Tahan. Tutup. Tutup apa aja? Tutup di bantan. Oh. Kalo berhasil... Kira-kira mungkin nggak gue tau kartunya? Ya mungkin aja. Mungkin aja ya. Mungkin aja. Coba, coba, coba. Kasih liat. Betul nggak? Salah ya? Hah? Salah ya? Gini, gini. Salah. Bilang stop. Stop. Taruh lagi. Salah ya itu ya? Iya. Buka tangannya. Gue acak. Gue acak lagi. Nah ini namanya sombong. Namanya sombong? Gue pengen ngasih liat aja kalo gue jago gitu. Iya, iya. Oke. Nih liat. Kalo gue jantikin jari. Dia pindah ke atas lagi. Coba. Salah ya? Salah bener? Salah. Salah lagi coba. Bentar, bentar. Salah lagi ya? Gini, gini. Kalo ini salah nih. Enggak. Sebenarnya gue sengaja ngasih lo satu hati. Karena gue gak akan mungkin punya dua hati buat lo. Makanya dua hatinya gue taruh disini. Nih. Tuh. Oh iya iya iya. Masuk Pak Eko. Terbang gak? Terbang gak? Betul banget dikasih duit sih. Waduh. Bener, bener, bener. Bener, bener. Berarti ini pebo ya lo ya? Enggak dong. Berarti lo kalo deketin cewek gitu ya? Enggak, enggak. Kalo deketin cewek beda lagi tekniknya. Gimana gimana? Hah? Gimana kalo deketin cewek? Punya koin gak? Koin? Enggak dong. Mau rebus ya kayak kemarin? Enggak dong. Itu melanggar hukum itu. Kemarin. Koin. Koinnya direbus. Direbus. Enggak. Pake air ini ya apa? Air keras-kerasan. Iya. Itu air keras beneran bukan sih? Air keras beneran. Cuma ada tingkat-tingkatnya kan. Air keras itu ada tingkat-tingkatnya. Nah. Dan itu gak. Ya bukan air keras yang melukai kulit lah. Bener gak kata gue butuh proses itu? Apa? Dia kan sore kan baru sebentar langsung cuci tangan. Oh itu berarti dia amatir. Amatir. Kalo yang gak amatir tuh full bisa lama. Kalo gue main kebal air keras tuh gak cuci tangan. Serius? Lama ya. Tapi air kerasnya beneran? Beneran. Gak ada trik-trikan kalo kebal air keras. Lu bawa gak? Hah? Bawa. Bawa di mobil. Boleh? Mau coba kayak kemarin. Iya. Kita kasih perbandingan. Tapi kemudiannya harus pake paku gitu ya. Karena. Jangan pake duit. Koin bisa sih. Koin bisa. Koin tapi jangan sampe abis. Jangan sampe rusak. Cukup gelembung-gelembungnya aja. Kalo kemarin itu sampe itu tuh. Sampe ilang. Oke ini ada koin. 200 lagi baru kali ini. Berarti kalo gak 500 ribu. 200 kan? Luar biasa. Ini biasa buat ngekaku. Koinnya. Iya ini. Kalo gue ini teknik dulu ya. Zaman masih ngegebet-gebet gitu kan. Gue biasanya minjam koin dari wanita. Terus gue bilang. Kalo aku kasih ini. Ini gak mungkin bisa jadi kenangan indah buat kamu kan. Iya kan? Iya. Biasanya aku bisa buat ini jadi kenangan indah. Liat. Gitu. Kok bisa sih? Bisa. Gimana sih caranya? Ya gitu caranya. Caranya gimana? Nih koinnya sebenernya dari sini. Oh. Teknik, teknik. Ada tekniknya. Jadi main cepet tangan. Tapi kalo untuk waktu itu sih. Ya ini gue ajarin aja. Tapi gak didetailin ya. Kalo waktu itu set. Biasanya berubah jadi cincin. Nah ketika jadi cincin. Biasanya kan gue kasih nih pegang. Iya. Set. Nah ini koinnya gue taro di sini. Ih tangannya cepet banget dong. Coba, coba, coba. Gue mau belajar. Gak. Susah, susah. Kalo untuk teknik yang ini susah. Hmm. Susah. Gini. Teknik dasarnya tuh koin gini. Nih. Liat ya. Nih. Tuh ilang. Nih. Tuh. Ih. Coba yuk langsung lagi. Nih. Ilang. Nih. Tuh. Kok bisa sih? Teknik dasar koin kalo bisa kayak gini. Baru. Apa. Baru belajar teknik yang lain. Kayak tadi yang ngerubah cincin. Agak sulit soalnya. Nih. Caranya gini. Nih. Sebelum megang kayak gini. Megangnya kayak gini dulu. Gini. Satu. Dua. Nih. Tiga. Oh. Tarinya disini. Nih. Nih. Terus. Ini yang sulit nih. Belajar. Ini rapetin. Bulak balik gitu. Tuh. Tunjuk. Ambil lagi. Jadi memang latihannya gini. Tiga puluh kali. Tuh. Tuh. Perlu latihannya? Perlu latihan. Jadi kalo jatuh. Ulang lagi dari awal. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sampai 30 kali. Perhari ya. Sampai berhasil 30 kali pokoknya kayak gini. Coba. Baru. Eh. Nah. Gini gini. Eh. Eh. Cumi. Bagus. Nih. Gini. Tuh. Oh. Coba. Coba. Oh. Ini harus gini. Nggak. Ntar. Dibilang cabu lagi. Hahahaha. Hahaha. 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 Gini yang cabu. Orang wanitanya yang kesenengan. Gua yang dibilang cabu. Hahaha. Hahaha. Oh cowenya seneng ya? Iya. Coba yang seneng. Hahaha. Hahaha. Nah. Oh. Gitu. Nih. Gini. Set. Jepit. Jepitnya gini nih. Oh. Gitu. Susah kayaknya tanganku angkat ya. Susah susah susah. Gak gampang. Gak gampang. Nah iya gitu. Memang kayak gitu prosesnya. Jadi. Gak gampang belajar sulap. Makanya banyak yang ketika. Ngenal sulap itu trik doang. Dan belajar beneran teknik. Dia langsung. Aduh. Gak jadi deh main sulap gitu. Hmm. Karena memang susah. Emang susah. Belum lagi yang. Tekniknya kayak gini. Nih. Ini kan. Biasanya kan kalo dukun. Dari benda goib jadi. Ngarik benda goib. Iya iya. Ini benda visual. Jadi benda goib nih. Ini kalo gue taro sini. Wah. Gagal. Nih liat. Tuh. Gak keliatan. Nih liat. Eh kok bisa sih. Kok bisa sih. Iya jadi emang. Iya dukun sesungguhnya. Kata yang kemarin. Dukun sesungguhnya. Dukun sesungguhnya. Iya kalo kemarin kan malah lu bongkar kan. Iya. Kalo ini gak sulit ya. Bener bener bener. Berarti lu benda gogo nyam kaya kak. Wah anjir gurunya. Dia kemarin sempet bilang. Saya ingin kembalikan maksa ke habitatnya. Ya bener. Anjir. Habitatnya. Jadi gabut dong. Gue tanya. Maksudnya maksa binatang dong. Iya. Lu bisa ini gak. Jago pentol. Jadi kebal. Eh bisa lah. Oh bisa. Bisa. Coba ambil jago pentol. Trik-trik dasar boleh boleh. Hmm. Jago pentol. Mana kemarin yang berkajin dananya gue urusin. Anjir. Bentar lah. Infeksi gak gak? Aku cari dibawa karpet sih. Kamu kenapa sih? Tuh. 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 Di sini jarum pentol dimana-mana ya. Di bawah. Tapi selama lu itu pernah nemuin gak sih? Bener bener orang yang sakti gitu. Bukan hanya gue. Jadi membongkar rahasia perdukunan ini udah pernah dilakuin sama James Randy dulu. James Randy itu pesulap Amerika. Dia nantang seluruh dukun di. Dukun atau paranormal di dunia. Dengan hadiah 1 juta dolar. Atau kurang lebih 15 miliar. Nah. Untuk siapapun yang bisa nunjukin satu aja ilmu yang tanpa trik gitu. Jadi kayak. Dia lebih parah bongkarnya. Gak pake kata-kata. Kayak misalkan gini. Lu misalnya ngaku bisa ramal. Coba. Gue bisa ramal. Bisa ramal. Bisa ramal masa depan. Bisa. Pastikan ngomongnya kan. Bisa ya masa depan. Pastikan ngomongnya bisa kan. Iya betul. Ramal gue bisa dong berarti dong. Bisa. Ramal. Kalau masa depan aja bisa berarti jangka pendek bisa dong. Bisa. Coba ramal gue. Gue akan mati. Iya. Iya coba. Ramal gue udah ya. Udah siap. Satu menit ke depan ramal. Iya. Udah? Udah ya? Iya. Iya. Gitu. Kalau bisa ramal ya harusnya menghindar. Oh iya bener-bener. Tinggal. Bisa ramal? Bisa. Bisa satu menit ke depan ya. Ya udah ramal gue satu menit ke depan. Berarti ngelak dong. Harusnya. Iya harusnya. Udah. Terus? Kena gak? Kena. Kalau dia gitu. Tipikal. Jadi kayak misalkan ada orang aku bisa ngegerakin benda. Ada dari Hongkong kalau gak salah. Waktu itu hampir tuh dunia udah yakin James Randy kalah nih. Pada percobaan kali ini. Akhirnya terjadilah pertemuan James Randy sama dia nih. Dibuktiin tuh pertama di panggung James Randy. Nih. Ada buku gede. Dia begitu. Set. Gerak. Kebuka tuh lembaran bukunya gede. James Randy ngeliat. Ke dalam panggung. Balik lagi ke panggung itu. Bawa stereofoam yang udah dihancurin. Hmm. Terus dia taburin di sekitar bukunya. Set 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 set. Silahkan. Kalau kamu bisa balik lagi kertasnya tanpa disentuh. Saya akan kasih satu juta dolar. Hmm. Terus? Langsung dia. Gini gini. Gak bisa. Kau gak kenapa? Kenapa? Pake angin. Oh pake angin. Iya. Kalau dia maksain tetep nyalain angin ya. Stereofoamnya terbang-terbangan. Oh iya bener 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 bener. Oh pake angin. Iya. Kalau yang keris terbang-terbang itu pake remote control bener? Enggak. Gak pake remote. Gak ada tuh keris terbang pake remote control gak ada. Oh gak ada. Itu gak ada. Cari silahkan kalau ada. Gak ada. Remote. Jadi keris terbang itu pake ada. IT namanya. Jadi itu alat. Alat tulap. Benang yang gak keliatan gitu. Hmm. Terus diapain? Ya udah diket keres. Di keatasin. Cutrol? Iya. Serius? Iya bener. Berarti gak ada yang. Bukan cutrol malah. Jadi ada krunya yang pegang bambu dari atas gitu. Hmm. Gitu konsepnya. Nah kalau dukun-dukun itu kan biasanya gak ada santri-santri gitu kan. Enggak. Itu santri. Itu dukun berkedok agama. Iya. Itu yang banyak yang terjadi. Kalau santri itu sebenarnya kan sebutan untuk orang-orang yang belajar di pesantren. Iya. Harusnya. Cuma dukun-dukun ini karena berkedok agama jadilah santri nyebut pengikutnya gitu. Padahal mah bukan. Nah lu sampai ada yang keserupan gitu tuh bener gak sih? Ya kalau merdianya yang keserupan ya krunya sendiri kan. Yang keserupan. Iya. Iya. Yang katanya santri itu padahal kru mereka. Hmm. Ya iya itu. Ya namanya keserupan karena duit. Ah ya keserupan duit ya. Bener-bener keserupan duit. Bener-bener. Mana ada jarum pentul gak? Bukah jindan? Bukah jindan. Ditusuknya tuh dimana? Auf yang sini. Eh biar ada perbedaannya. Oh di kulit orang. Iya maunya dimana? Di ke orang. Yaudah bebas. Mau di kulit orang mau di sini bebas. Kalau mau ke sini. Hah? Iya boleh ke gua juga nih. Kan gini nih. Seh. Wih ya loh. Gitu tuh. Iya. Aduh. Padahal mah kelihatan kan. Kelihatan gak gua gak tanya. Lurus. Kelihatan gua gak tanya. Iya betul. Jadi ya memang sebenarnya banyak sih teknik ini. Ada juga yang diginiin. Hmm. Tapi beneran ditusuk. Beneran ditusuk. Oh kan ini lebih keras ya? Iya betul. Beneran lebih keras. Bukan lebih keras tapi memang ada kulit mati di sini. Oh. Jadi kalau ditusuk gak apa-apa. Gak sakit. Gak sakit. Ketusuk tapi bukan kebal. Coba-coba. Apa? Berdarah tapi tetap. Berdarah? Berdarah. Dan ini gak kena gak boleh. Oh jangan deh. Berdarah tapi gak sakit. Gak boleh di upload ke Youtube. Gua biasanya sakit tak berdarah sih. Sakit tak berdarah. Nah kalau lu belajar ilmu kebal dimana? Kebal. Kebal sama lu. Iya. Dari temen-temen dukun lu. Gua gak punya temen dukun. Oh gak punya. Enggak. Jadi kayak temen sharing aja kayak pesulap-pesulap yang. Ketika ada tawaran dukun. Diterima gitu sama dia. Karena ada temen-temen gua yang bilang. Misalnya nih. Gua dapet transferan tanpa kerja. Gitu. Pasti kasih tau. Lah itu dari mana? Ya ada. Jadi ada perusahaan yang tokonya sepi. Terus. Manggil gua lah. Karena dianggapnya sakti kan. Iya. Manggil gua. Terus akhirnya yaudah. Gua liat-liat-liat. Wah ternyata tata ruangannya nih. Berantakan. Terus kotor juga. Tidak. Akhirnya dia bilang. Ke pemilik usahanya. Ini harus. Pakai ritual ini ya Pak. Ambil ember. Kembang tujuh rupa. Terus cipretin di setiap sudutnya. Setiap malam Jumat. Nah. Terus sisa embernya ini di. Sisa airnya ya. Dituangin ke. Toko full. Nah. Terus. Angkat tuh. Meja sama bangkunya. Kalau udah selesai. Diemin semalaman. Besok paginya. Bersihin. Kalau udah dibersihin. Selesai. Bapak. Nanti. Atur lagi tuh. Mejanya. Jangan empat-empat kayak gini Pak. Ini. Keliatannya. Energi kurang bagus. Bahasanya gitu. Padahal susunan. Susunan. Susunannya. Susunannya. Biar lebih bagus gitu. Jadi. Enggak empat-empat dua. Tapi tiga-tiga-tiga. Tiga-tiga-tiga. Terus. Yaudah. Kalau udah kayak gitu. Nanti. Insya Allah katanya. Ini akan lebih laris. Faktanya. Setelah dua minggu. Dia tiga minggu dipraktekin. Ternyata bener. Makin laris. Yaudah. Ditransferin tiap bulan. Gitu. Padahal mah intinya ngepel. Padahal intinya ya. Interior. Iya. Jadi lain kali. Kalau kalian butuh pengaris. Jangan telfon tukun. Telfonnya. D.C. Interior. Gue ada interior. Oh lu ada interior. Ada interior. Luar biasa. We make sense kan. Keren-keren. We make sense. Nah terus kayak gitu. Kalau misalkan ini. Pelet. Pelet. Kalau pelet. Berkali-kali gue bilang. Udah viral juga tuh. Kalau pelet ada. Seharusnya ada. Pemulung yang pacaran dengan artis. Iya. Lu harusnya pacaran sama pemulung harusnya. Mau gak? Gak mau. Harusnya. Kecoy pemulungnya kayak. Nah itu. Iya kan. Itu dia. Makanya. Gak ada berarti tuh ya. Iya gak ada lah. Jadi ada tuh apa dong? Ya. Iya. Yang ada. Pelet itu sebenarnya gini. Pelet itu adalah. Eh. Biasa dipakai sama orang-orang yang gak percaya diri kan. Hmm. Yang gak percaya diri ngobrol sama lawan jenis. PDKT sama lawan jenis. Akhirnya dia berusaha pakai pelet. Hmm. Padahal sebenarnya. Kalau dia percaya diri ya gak usah pakai pelet aja. Hmm. Jadi kayak gini lah. Misalnya gue kurang percaya diri nih buat deketin lu. Hmm. Ya kan. Gue pasti dateng ke dukun. Pak saya mau deketin si Dennis tapi. Susah nih pak. Dikasih pelet nih. Nah yang tadinya gue gak berani ngajak kenalan lu. Karena gue udah pede nih. Wah dia pasti suka nih. Gue jadi berani ngajak kenalan lu kan. Kayak gitu. Psikologi ya? Iya. Jadi berani ngajak ngobrol. Yang tadinya ngobrol mungkin gugup-gugup. Jadi berani. Kayak gitu. Lebih nyambung ya guys. Bintang tamu kita ya. Iya. Baju. Apa sih? Oh. Lebih nyambung ya guys. Lagi ini ya guys. Dibanding yang kebanyakan. Iya. Bener-bener masuk akal. Iya. Jadi semuanya itu psikologis ya. Psikologis sebenarnya. Gak ada yang. Gak. Sampai saat ini sih. Bahkan bukan gue doang ya. James Randy tuh dari tahun 1965. Sampai 2015. Nantang dukun sedunia loh. Indonesia termasuk ikutan ke sana. Gak ada satupun. Yang bisa berhasil nunjukin ilmu Tan Patrik. Semuanya kebongkar. Semua pake trik ya. Semuanya. Kayak bahkan ada yang. Badan magnet ya. Ngakunya badan magnet. Tau gak sih. Badan yang ditempelin. Setrika. Gitu. Bisa. Bisa nempel. Gak jatuh. Dulu sempet viral juga di Indonesia. Ada dari negara lain. Yang dateng kesana. Bilang nih. Tubuh saya magnet. Dipraktekin tuh. Nempel semua. Setrika. Benda-benda metal. Sendok. Garpu. Nempel. James Randy keluar. Keluar. Nyamperin dia ya. Ke panggung. Bawa bedak. Terus disuruh copotin. Badannya di bedakin. Tempelin. Kalo tetep bisa nempel. Saya kasih 1 juta dolar. Gak bisa. Jatuh. Jadi memang kelainan. Dia pake apa itu? Itu kelainan di diri dia. Banyak zat minyak di tubuhnya. Jadi lengket badannya. Gitu. Ditamburin bedak kan. Jadi licin. Bener-bener. Jadi loss. Bener-bener. Gitu. Jadi banyak. Udah banyak banget yang dimongkar sama James Randy. Nah makanya gue disebut-sebutnya penerus James Randy. Padahal engga guys. Gue gak inspirasi gue bukan James Randy sebenernya. Karena gue memang di atas diri gue sendiri aja. Gue miris banget. Karena yang ketipu-ketipu perdukunan ini kebanyakan kelas menengah ke bawah. Iya. Walaupun ada juga yang menengah ke atas tuh. Ada juga. Ada, ada. Bahkan S2, S3 ketipu sama perdukunan. Banyak. Karena banyak yang kurang edukasi di bidang hal tersebut. Hmm. Makanya lah gue berusaha untuk yaudahlah ini gue edukasiin aja lah. Biar gak ada lagi yang dibodoh-bodohi gitu. Hmm. Jadi mentor gue bukan ini ya. Bukan siapa dia namanya? Bukan James Randy. Tapi Gustam Tudin. Aduh. Bukan dong. Iya mah. Dideretin pesulop. Nomor satunya dia anjing. Hahaha. Nomor satu. Mas Udin. Hahaha. 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 Tapi ada satu lagi yang ini bener-bener marak di sana ya. Buat netizen ya. Yang di luar sana. Pengobatan jarak jauh. Itu banyak gue yang pake. Emang iya? Iya. Yang menengah ke bawah. Yang kayak gimana pengobatan jarak jauh? By phone. By phone. Iya. Pengobatan jarak jauh. Iya kan. Di Joko. Iya. Itu belief doang sih sebenernya. Percaya gak percaya ya? Engga. Hanya berfungsi ke mereka-mereka yang percaya. Sama si orang yang terapinya itu sakti. Kayak ginilah. Psikologi dong. Gini. Lu sakit gak sekarang? Sakit. Hah? Sakit apa? Sakit hati sama psoriasis. Apa psoriasis itu apa? Kayak jindang tanyanya apa tuh psoriasis. Apa? Gue kalo autoimun. Ya memang gue kan bukan penyakitan. Otoimun. Otoimun. Kalo gue stress tuh bintik-bintik. Oh kalo stress bintik-bintik. Oh berarti sering dong? Dihujat netizen? Engga sih banget ya. Oke oke. Gak gak misalkan sakit apa yang bisa dirasakan gitu. Sakit mah. Mah? Emang sakit mah sekarang? Engga. Engga kalo lagi misalkan sakit nih. Itu gampang banget. Ini temen-temen lu bisa praktekin juga ya di rumah. Kayak ketika lu dipercaya bisa menyembuhkan. Sebenernya yang dialami sama si korban tuh bukan beneran sembuh. Tapi merasa sembuh. Karena sugesti verbal ataupun sugesti non-verbal. Kayak contohnya kalo lu ada temen yang sakit. Gue bisa nyembuhin nih. Kayak misalnya dia pusing nih. Gue bisa nyembuhin. Duduk. Lu pegang aja kepalanya. Atau belakangnya. Punggungnya. Pegang gini aja udah. Nah. Sekarang. Sebelum pegang gini sih tanya. Sakit lu tuh yang pusing lu dari 1-100 berapa persen? Iya. Misalkan. Ya 90 persen lah guys. 90 persen ya. Ini gue obatin. Ada yang dirasain gak? Gitu sugesti. Ada yang dirasain gak? Iya sih biasa. Biasanya kan kalo gak agak dingin agak panas jawabnya. Iya sih. Lu sentuhin gini aja nih. Gitu. Gini. Nah. 5 menit kemudian lu tanya. Iya. Turun gak berapa persen? Sekarang berapa persen? Gitu. Pasti turun. Psikologis ya? Psikologis. Karena gak lebih tenang dianya? Bukan. Karena dia berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Oh gitu ya? Karena dia percaya dengan sentuhan kita ini. Iya. Eh gue sakit hati nih. Lagi sakit hati. Bener kan? Sakit hati kenapa emang? Hah? Sakit hati kenapa? Sama cowok lah. Kenapa emang? Bangke dia. Bangke. Bangke nya kenapa? Gak bertanggung jawab. Makanya nyari yang bener lah. Gimana? Kok gitu sebuahnya? Iya nyari yang duit. Nyari yang berduit lah. Bukan nyari yang berduit. Empat tahun sama dia. Udah empat tahun jalan. Terus ya itu. Karena apa? Sesukan yang ngilang. Karena apa dia ngilang? Karena gue ribut biasanya. Nah itu. Berarti kan yang perlu diperbaiki dirinya sendiri. Bukan dong. Yang perlu diperbaiki dia jadi laki tuh. Jadi laki tuh harus jadi laki. Iya dong. Kalo misalnya gue ribut-ribut ya harusnya ya mendukung. Mungkin dia ini. Udah nyaranin. Udah lah jangan kayak gitu. Iya emang. Iya kan? Tapi kan dia harus ngerti. Itu kan kerjaan gue. Iya mungkin. Katanya gue yang begitu gue yang terdekan. Nah itu dia makanya. Ngerinya kan dia. Padahal kan dia gak gue expose. Ya tetep aja. Ngerinya kan dia kayak ikut campur mungkin. Makanya dia. Ah daripada gue bilangin dia tetep kayak gitu. Yaudah gue yang menjauh gitu. Kok belain dia sih? Bukan nyemuin gue gimana sih lo? Iya. Ini introspeksi. Memang harus menyadari kesalahan diri dulu. Untuk bisa introspeksi diri gitu loh. Karena kalo kita berusaha nyalahin hal lain. Ujung-ujungnya kita gak tanggung jawab. Itu yang dilakukan perdukunan. Jadi ketika lo nih misalkan. Lo gak bisa introspeksi diri. Datang ke perdukunan. Dukun dengan gampangnya. Lo kan berusaha nyari alasan atau hal yang bisa disalahkan. Perdukunan akan bilang kayak gini. Oh dia ada yang pelet. Jin yang disalahin. Selesai. Iya juga ya. Iya kan. Jadi gue mesti introspeksi diri. Semuanya. Bahkan. Seneng dia nontonnya. Ya gak pak. Dia pun perlu introspeksi diri. Kenapa milih lo dulu. Oh iya. Maksudnya. Dari awal kan udah tau lu kayak gitu kan. Oh iya. Harusnya kan udah paham gitu. Oh iya. Karena tiap gue berantem ngilang. Nah itu. Harusnya tiap gue berantem support. Tiap berantem. Oh lu tiap berantem sama orang lain dia ngilang gitu. Iya. Oh iya. Ya makanya itu sebenernya aneh sih. Kan dari awal emang dia kayak gitu kan. Hmm. Gue berantemnya kan sampe 2 minggu sekali. Sebuang sekali. Iya. Jadi tiap 2 minggu ngilang gitu. Dari iya. Dari lu awal kenal dia kan gitu kan. Enggak. Enggak. Awal kenal dia kan gue belum terkenal. Oh. Belum kasus-kasus ya. Belum kasus-kasus. Pantes sih wajar. Pantes wajar. Pantes ya. Jadi ada berubah ya. Ada perubahan. Yang awalnya dia kenal kok tadinya gak kayak gini. Oh iya juga ya. Iya lah. Iya bener juga ya. Iya bener juga ya. Nah itu kan introspeksi diri itu penting. Agar kita gak gampang dibodoboi dengan hal lain. Jadi gak penting mau. Dianya pun sebenernya introspeksi diri. Harusnya kalau udah milih satu tanggung jawab sama pilihannya. Betul. Iya. Gue suka nih. Bener-bener masuk akal Pak Eko. Iya kan. Iya memang. Mau bagaimanapun harusnya gitu. Harusnya gitu. Karena dengan pasangan gak bisa nganggep itu orang lain. Kalau udah. Apa ya. Menentukan gitu. Jadi nganggepnya dia keluarga yang kayak ke orang tua. Orang tua gak bisa kita jauhin. Betul. Gak bisa kita anggap bukan orang tua gitu. Hmm. Bener-bener. Kok pinter ya lu ya. Bener-bener masuk akal. Itu tanggung jawab namanya. Iya iya bener-bener. Eh baru tadi katanya mau hipnotis mana. Oh iya hipnotis. Hipnotis sih hipnotis lu ngapain? Enggak ini hipnotis masih sadar gua. Ini permainannya pikiran lah. Hmm. Nanti dicaburin gak? Gak. Kayaknya lu pengen ya. Gitu makin minggir kayak. Kayak menjauh udah ini gua. Makin lama makin slow ke bawah nih. Gak ada masalah apa jadinya? Gak apa. Judulnya pesulap merah kejepit sofa. Iya iya iya. Lu udah masalah apa ya? Ini judulnya. Pesulap merah kejepit sofa. Gua lama-lama kok turun 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 turun. Juga guys. Pesulap merah bisa membelah sofa gua. Iya kafet. Kok gua mulai lama lagi? Kesaktiannya membelah sofa. Kafet. Mau hipnotis hipnotis si hipnotis siapa? Gua apa ini? Ini permainan pikiran sih sebenarnya. Permainan dasar. Bebas siapapun. Coba-coba gua. Boleh. Ada rokok gak pake rokok? Ada. Doa kuning gak? Enggak enggak. Kalau rokok diisep baru. Dua-dua. Enggak gak usah. Demeng ngisep ya. Rokok. Dua-dua. Enggak gak pake korek. Gini-gini. Nih gini. Kalau lu fokus harusnya berhasil. Tutup-tutup. Nah ini tutup. Ini tutup. Nah gitu. Lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik. Ini dua. Ini satu. Oke. Ini dua. Ini satu. Tutup mata. Rasain ya. Rasain fokus. Rasain. Berapa? Dua. Nanti lu liat tuh videonya. Apa sih? Nanti lu liat videonya. Apa gak? Udah kan? Amu gak apa? Apa sih? Coba berapa? Berapa? Tuh. Emang iya? Gak bisa diulang. Nge-block lah pasti. Kalau diulang. Lu udah nge-blocking kalau diulang. Itu caganya gimana? Ya itu sugesti. Suggesti verbal. Suggesti verbal plus non verbal. Terus bisa hipnotis apa lagi? Ya banyak. Bebas. Kalau mau ya bisa. Ini pangku-pangku. Frida coba sini. Boleh. Apa ini Alfian? Alfian lagi. Ganti baterai. Alfian sini. Abis ganti baterai. Bisa kan? Jangan bu. Jangan. Jangan. Nanti di chat walmar bu. Nanti di chat walmar bu. Enggak. Aku lagi. Ini gak apa-apa lah. Aku lagi. Aku lagi. Aduh. Aduh. So. Ngapain? Coba. Orang yang bisa di hipnotis itu harus punya fokus yang bagus. Dia punya? Iya makanya. Aduh. Aduh jarang fokus. Aduh jarang fokus. Lu sering berimajinasi kan? Iya. Iya di toilet ya? Di toilet ya? Iya. Iya karena gue bisa membaca pikirannya. Bisa menerawang. Lu bentar. Gue terawang nih. Ini luar biasa nih. Ilmu terawangan. Lu pernah bawa headset ke toilet. Lu pernah ke toilet ya? Gak. Gue ngelihat sekarang ya. Buah headset ke toilet. Belum. Oh belum ya? Belum. Oh berarti ke kamar doang ya? Iya. Iya. Oke. Gue kira itu toilet. Ternyata kamar ya? Dari kamar ku kayak toilet. Itu gak ngelesnya geren ya? Geren. Geren. Harusnya profesional dukun gitu gak? Iya, iya, iya. Gak yang berusaha nge-blocking. Langsung. Gila ya viral di tiktok. Mana sekarang disanding-sandingin lagi gue nih. Fotonya lewat. Seuh. Fotonya gini anji. Seuh. Terus fotoin dokteri Charlie. Emang lu gak terima aja sandingin sama gue? Lu gak terima? Terima, terima. Kalau perdukunan terima. Oh yaudah. Kalau kaset lain tidak. Alhamad. Ayo dong. Eh bom, selesai. Enggak kabur. Enggak kabur. Enggak itu. Enggak kabur. Bentar. Jadi ikutin aja kata-kata gue ya. Oh iya. Oke. Coba tes dulu fokusnya. Tangannya begini. Atau gini. Gini, gini. Oh gini. Iya. Bentar, bentar. Lihat kesini ya. Lihat ini kan? Iya, lihat tengahnya ini. Oke. Bisa ngebayangin ya. Bayangin adalah ada sebuah lem. Lem power glue tau ya. Hmm. Atau lem korea dan sebagainya. Oke. Yang keras banget. Bayangin disini gue taruhin lem. Bagus. Bayangkan dengan jelas dan nyata. Gue taruhin lem. Nah. Sekarang perlahan-lahan lemnya semakin lama semakin kering. Hmm. Rasakan lemnya semakin lama semakin kering. Di hitungan ketiga, lemnya akan benar-benar kering. Rasakan dengan jelas dan nyata. Lemnya semakin lama semakin kering. Kering dan kering. Satu. Bagus. Rasakan semakin lama semakin kering. Dua. Tiga. Nah. Sekarang lemnya benar-benar kering. Keras sekali. Lengket banget. Jadi mulai sekarang dan seterusnya. Kapanpun lu mau coba untuk buka jarinya. Rasakan lengketnya. Rasakan lemnya. Ya boleh buat coba untuk dibuka. Dan rasakan lengketnya. Rasakan tempelnya. Bisa. Wih bisa. Berarti. Ini. Apa. Ada penolakan di dalam diri gitu. Gak ada. Gak ada. Aku fokus kesini. Oh iya. Ya udah boleh. Kita coba langsung ya tidur ya. Tidur. Ini yang tidur. Kan ini. Yang kayak gini mungkin. Kurang fokus dan sebagainya. Kita langsung coba tidur aja. Iya. Oke. Mau gak beneran? Mau gak? Tidur nih. Waduh gak bangun nanti. Enggak. Sebenarnya bukan. Bukan tidur seperti tidur biasanya. Gak sadar. Bukan gak sadar kayak gitu. Oke oke. Ikutin kata-kata gue aja gitu. Kontepnya. Tangannya. Lihat gue. Amelapas. Bawang laut mulut. Relax ya. Amelapas. Bawang laut mulut. Santai. Oh iya bentar bentar. Lu lebih percaya hipnotis atau gendam? Hipnotis. Gini bentar ya hipnotis. Hah? Hipnotis? Hipnotis atau apa? Hipnotis atau gendam. Hipnotis atau gendam. Atau gini aja nih. Tangannya coba gini dulu. Gue masih mau tes fokusnya sih. Karena tadi kurang berhasil ya. Coba coba lihat. Bayangin. Di tengah-tengahnya ini ada lem. Ya. Setelah selat jarinya. Ini gue taruhin lem lagi. Bayangin dengan jelas dan nyata lemnya semakin lama semakin masuk ke jarinya. Rasakan lemnya semakin lama semakin kering. Di hitungan ketiga, buat lemnya semakin lama semakin kering. Bagus. Rasakan dengan jelas dan nyata lemnya semakin lama semakin kering. Bagus sekali. Di hitungan ketiga, lemnya benar-benar kering. Satu. Dua. Rasakan lengketnya, rasakan nempelnya. Tiga. Bagus. Lihat lemnya. Sekarang lemnya benar-benar kering, keras dan lengket sekali. Jadi kapanpun lo coba untuk membuka, lemnya semakin kering. Lemnya semakin lengket. Coba boleh. Tapi rasain kerasnya, rasain lengketnya. Bayangkan seolah-olah itu benar ada lemnya. Lengket banget. Lengket ya? Lengket ya? Lengket ya? Iya, iya. Oke, good. Nah sekarang gini. Lihat sini. Lihat sini, lihat sini. Lihat sini, lihat sini. Oke, good. Fokusnya bagus sih. Lihat sini, lihat sini. Ih, jari gue gak bisa keren. Enggak, enggak, enggak. Tenang, tenang, tenang. Sekarang, tiup jari-nya. Tiup jari-nya. Tiup jari-nya. Tiup jari-nya, tiup. Tiup jari-nya. Hehehe. Relax, santai. Gue cabut lagi lemnya. Bisa? Ih, benar-benar kan? Bisa ya? Hah? Bentar. Bentar dulu. Hah? Hah? Iya, iya. Iya, itu fokusnya bagus perutnya. Mau nyoba yang itu gak? Tutup mata. Boleh ya? Fokusnya bagus. Sama kayak tadi, ikutin aja gitu. Lihat, ini gak usah digerakin, santai. Enggak, enggak. Santai ya, santai. Lengannya lemesin. Relax ya, santai. Lihat gue, ambil lapas. Buang liat mulut. Relax ya, santai. Tetep fokus ke kata-kata gue ya, walaupun tutup mata. Ambil lapas. Buang liat mulut. Suka es krim gak? Suka-suka. Suka ya. Ambil lapas. Buang liat mulut. Relax, santai. Ambil lapas. Buang liat mulut. Dan tidur. Tutup matanya, bagus. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Bagus sekali. Masuknya lam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih labdar sebelumnya. Buat tubuhnya semakin tenang. Buat tubuhnya semakin nyaman. Rasakan ketenangan dan kenyamanannya mengalir ke seluruh tubuh dan pikiran kamu. Bagus sekali. Nikmati ketenangan dan kenyamanannya. Bagus sekali. Nah sekarang, perlahan hitung dalam hati dari 5 sampai 1. Tiap-tiap hitungan buat tubuhnya semakin tenang. Buat tubuhnya semakin nyaman. 5. 5. 3. 2. 1. Bagus sekali. Rasakan ketenangan dan kenyamanannya semakin meningkat. Bagus. Nah sekarang, perlahan-lahan bayangkan es krim di pikiran kamu. Es krim yang kamu sukai. Lihat seolah-olah di pikiran kamu, kamu sedang membuka mata di pikiran kamu. Lihat dengan jelas es krimnya. Bagus. Lihat dengan jelas es krimnya rasanya, warnanya. Bayangkan dengan jelas dan nyata di pikiran kamu. Bagus. Dan bayangkan juga rasanya manisnya. Dinginnya. Bayangkan dengan jelas dan nyata. Karena nanti, ketika kamu membuka mata kamu, apapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya bahwa rasa es krimnya ada di benda tersebut. Ada di hal yang saya tunjuk tersebut. Bagus. Bayangkan lagi rasa es krimnya, manisnya, dinginnya. Karena nanti ketika kamu membuka mata kamu, apapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya bahwa rasanya sama seperti es krim yang kamu bayangkan. Jika kamu ngerti, angkukan kepalanya. Bagus sekali. Relax sometime. Sementara buka matanya. Oh ya, by the way, tadi suka es krim rasa apa? Coklat. Coklat ya? Jempolnya coba boleh begini. Nih, lihat. Rasanya sekarang kayak es krim. Coba. Cobain. Iya nggak? Agak pahit sih. Coba. Tapi dingin. Dingin. Ya udah, cobain. Mungkin nanti mulai terasa. Nah, sekarang mulai terasa kan coklatnya. Mungkin coklatnya terlalu banyak ya? Ada, ada. Iya, coba-coba. Rasanya lagi. Enak ya? Iya kan? Mulai terasa kan? Semakin terasa coklatnya ya kan? Iya dong. Iya, coba lagi. Enak kan? Bisa dinikmatin. Coklat? Iya, mulai terasa sekarang coklatnya. Coklat ya? Lagi-lagi. Kok jadi coklat? Iya, memang. Gitu. Bertahap. Semakin lama semakin terasa. Iya. Coklat sih? Iya. Ya udah, nikmatin dulu aja nggak apa-apa. Mau nggak jempol? Makasih. Gini, gini. Gini, gini. Ceplek sih bro. Iya, iya. Mas, di sini saya punya pistol tidur, pernah tahu nggak? Pistol tidur? Iya. Belum, belum, belum. Ini namanya pistol tidur nih. Jadi siapapun yang ditembak pakai pistol ini, dia bisa tidur. Oh, lelekan? Oh iya, nggak apa-apa. Lihat, lihat sini. Di sini gue punya pistol tidur, siapapun yang ditembak pakai pistol ini tidur. Nih, lihat, lihat pistolnya. Lihat ya pistolnya ya. Tur! Tutup matanya bagus. Relax, santai. Tetap tutup matanya bagus. Masuk ke dalam. Relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam dari sebelumnya. Buat tubuhnya semakin tenang. Buat tubuhnya semakin nyaman. Bagus sekali. Rasakan ketenangan dan kenyamannya. Menambah hal positif dalam diri kamu. Menambah semangat hidup kamu. Menambah sistem imun kamu. Menambah daya tahan tubuh kamu. Bagus. Ketenangan dan kenyamanan ini diingat-ingat di pikiran kamu. Nah sekarang lupakan sugesti yang tadi saya berikan kepikiran kamu yang tentang es krim tersebut. Lupakan es krimnya. Kembalikan seperti semula. Bagus. Yang kamu ingat adalah rasa tenang dan rasa nyamannya. Biarkan ketenangan dan kenyamanannya menjadi hal positif dalam diri kamu. Menjadi semangat hidup kamu. Menjadi semangat kerja kamu. Untuk mencapai apa yang semua yang kamu inginkan. Untuk mencapai semua yang ingin kamu capai. Di hitungan ketiga bangun dari tidurnya. Yang kamu ingat hanya rasa tenang dan rasa nyaman. Satu. Dua. Tiga bangun dari tidurnya. Oh ya belum. Tadi. Udah. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Yaudah. Udah makasih. Dua tangan dong. Kenapa. Beda. Semangat kan. Langsung semangat ya. Pusing aja. Oh pusing ya. Kenapa ya pada. Gak apa-apa itu kayak baru bangun tidur memang. Itu di lupa tuh. Udah. Lupa. Iya. Iya gitu. Tadi inget gak apa-apa. Ya pusing aja gitu. Tadi ngapain. Aku tuh ngapain gitu. Oh iya ngapain ya. Dibugilin juga. Dibugilin. Dibugilin. Iya kayak gitu. Berarti fokusnya bagus. Jadi memang. Yang pertama itu kenapa. Gagal yang kayak gini. Karena. Masih ada ketakutan. Ah gue mau diapain nih. Gue mau di. Nah pas kayak gini bisa. Wah. Oh ternyata begini doang. Makanya pas di kedua. Bisa. Karena dia udah. Oh ternyata ini gak bahaya buat diri gue gitu. Karena ketika ada. Pikiran-pikiran hipnotis bahaya. Itu yang. Ngebuat ngeblok. Oh. Makanya ketika dia. Oh gini doang. Oh berarti gak bahaya nih. Baru bisa. Fokusnya baru digunakan. Sepenuhnya gitu. Hmm. Psikologi ya berarti ya. Ya memang hipnotis itu. Psikologi betul. Hipnotis itu memang. Kita belajarnya tentang. Gelombang otak manusia. Beta, Alpha, Theta, Delta. Belajar tentang. Critical area. Cara membukanya gimana. Dan sebagainya. Coba-coba. 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 Coba ya. Percaya hipnotis atau gendam? Gendam coba sih. Hah? Gendam tuh apa? Gendam tuh kayak disantet aja kan. Gendam. Bukan ya. Hipnotis? Hipnotis. Tau. Tapi gendam gak tau. Gendam tuh yang katanya sekali tepuk. Gak sadar. Katanya. Percaya gak? Percaya. Eh enggak. Lebih percaya hipnotis sih. Oh lebih percaya hipnotis sih. Iya. Iya. Oke. Duduknya yang relax dulu. Santai-santai dulu. Ini santai. Ya tangannya gini. Bentar, bentar, bentar. Lihat jarinya. Bayangin jarinya semakin lama semakin keras dan kaku. Bayangin jarinya ini adalah sebuah besi yang sangat keras dan sangat kaku. Semakin lama semakin keras dan kaku seperti besi. Di hitungan ketiga, jarinya akan benar-benar keras dan kaku seperti besi. Satu. Dua. Rasain jarinya semakin keras dan kaku. Tiga. Bagus. Semakin lama semakin keras dan kaku. Yakinkan dirinya bahwa ini adalah sebuah besi yang sangat keras dan sangat kaku. Semakin lama semakin keras dan kaku seperti besi. Di setiap sentuhan saya akan membuat jarinya semakin keras dan kaku seperti besi. Nah. Sekarang seharusnya jarinya sudah keras dan kaku. Buat jarinya keras dan kaku seperti besi. Jadi mulai sekarang dan seterusnya ketika kamu berusaha untuk membengkokkan maka jarinya semakin keras dan kaku. Semakin coba untuk dibengkokin semakin kaku. Semakin keras. Coba. Semakin coba dibengkokin semakin keras dan kaku. Keras ya? Keras gak sih? 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 Gak tau. Gak tau. Gak tau. Enggak berarti. Enggak kayaknya. Kerasnya gak bisa bengkok. Iya betul. Kalau gini. Coba pakai di jempol. Jempolnya gini. Good good. Nah. Lihat ya. Jempolnya ya. Sekarang jempolnya yang keras dan kaku. Iya. Jempolnya yang keras dan kaku. Semakinlah semakin keras dan kaku seperti besi. Bagus. Jempolnya keras dan kaku nih. Gue tambahin kekerasannya. Kerasin, kerasin. Good. Gue tambahin kerasnya banget. Sekarang jadi kaku dan keras seperti besi. Jadi mulai sekarang dan seterusnya jempolnya sulit banget nih. Dibengkokin. Setiap dengar suara ini nih. Akan membuat jempolnya semakin keras dan kaku. Iya. Ketika dengar suara gini. Jempolnya semakin keras dan kaku. Oke. Ya boleh coba bengkokin nih. Tapi rasain kerasnya rasain kaku. Coba buat dibengkokin semakin keras dan kaku. Iya. Tapi terasa keras sedikit. Kerasa. Keras ya. Tapi semakin keras dan kaku nih kalau dibunyiin. Nih di sentuhan saya nih. Ngebuat jempolnya semakin keras kaku. Coba. Iya. Udah. Tiap lagi tiup-tiup. Relax santai. Nah. Normal kan? Normal. Gue mau ngetes nih. Percaya pelet? Gak. Gak percaya pelet? Gak percaya. Terus percaya apa? Percaya. Gue mau ngetes nih. Percaya transaksi bakhasil. Percaya apa ya? Pelet gak percaya ya? Gak percaya. Gue mau coba sih. Katanya sih pelet ini. Mau nyoba pelet? Mau nyoba gak? Boleh ya? Boleh ya? Oke oke. Gini. Tutup mata. Tutup mata ya? Nah. Ini gue pegang jidatnya gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Tutup mata. Ini sekarang gue masukin. Nah. Jadi mulai sekarang dan seterusnya. Entah kenapa ngeliat gue nih nanti ketika buka mata. Jadi lebih menarik. Lebih nyaman. Ketika buka mata. Ngeliat gue jadi lebih nyaman. Lebih menarik. Ya gak? Biasanya harus sentuhan dulu. Ada yang beda gak dari yang tadi? Sama aja. Hah? Bener gak? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Biasanya harusnya lebih ini. Harusnya lebih apa? Ada hal yang baru beda. Apa yang beda? Enggak ada yang beda? Enggak ada. Ada hal yang beda gak? Gendengan? Enggak. Biasanya harusnya ada yang beda walaupun sedikit. Apa itu? Dari rasanya atau apanya. Sama aja. Dari yang sebelum tutup mata. Sama aja. Sama aja. Coba-coba. Hah? Sibuk. Percaya kalau dibanding yang kemarin gue percaya ini. Iya. Sebenarnya ini udah ada blocking. Blocking yang gara-gara dia tadi. Nanti gue takut diketawain lagi gitu. Oh gitu? Dia itu ya? Iya. Gue jangan nyampe kayak dia gitu. Oh iya iya iya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Enggak aja. Dia pun udah nge-blocking sekarang. Karena kan ntar gue takut diketawain lagi gitu. Khawatir. Iya khawatir. Oke oke oke. Tapi kalau mau dilanjutin sebenarnya tadi. Kayak gini coba. Lebih nyaman gak? Sama aja. Sama aja. Ya kan pertama kayak gandengan ya gimana? Hah? Ya kan pertama kayak gandengan. Iya iya. Lebih nyaman gak? Dari yang sebelumnya harusnya ada perbedaan. Sedikit walaupun sedikit. Ya kedua. Karena kedua. Karena kedua jadi lebih terbiasa. Coba agak lebih pepet sini. Duduknya. Kakinya kebawah. Nah iya. Lebih nyaman gak? Biasanya semakin deket semakin nyaman gitu. Oh pantes terus kemana sampai di panggung ya? Best right betul. Cabut. Ya kan nge-blocking tuh itu namanya. Tapi biar gimana pun maksudnya keren. Dibanding yang kemarin jauh beda. Oke. Itu ada soal pembukian. Bener-bener. Tadi hampir aja dikena tuh. Oh bisa ya bener-bener. Tapi bisa. Iya bisa. Jadi gue pribadi gak peduli mau berubah atau enggak. Kepancing lama-lama. Coba lebih deket. Iya iya iya. Coba lebih deket. Kalau mau ya ngikut ya. That's right. Karena ngikut ya bener-bener. Semakin deket semakin nyaman. Enggak biasa aja. Tapi ngedeket ya bener-bener bener-bener. Jadi gue memang gak peduli jawabannya apa. Yang penting. Karena tujuannya. Ngedeketin ya. Iya betul. Karena gitu konsepnya. Oke oke oke. Ketika hal ini yang semua gue praktekkan tadi. Itu disalahgunakan. Dianggapnya itu pake goip ya bisa-bisa aja. Cuma gue gak tega untuk membodoh-bodohi lah. Gue lebih suka membicarakan fakta gitu. Nah kalau orang kayak gitu biasa apa tuh? Itu kayak hipnoterapi bukan sih? Hipnoterapi kayak gitu. Nah tadi gue kasih bonus kalau gue gitu. Ketika hipnotis gue selalu kasih bonus sugesti positif. Untuk dirinya gitu. Ketika mau gue sadarin. Karena kayak sebagai rasa terima kasih. Untuk gue input kepikirannya. Dia bisa menyemangati dia gitu ya. Iya betul biasanya. Karena memang semangat hidup itu hal yang sangat penting. Apa sih? Bingung. Dia masih bingung. Masih bingung ya? Bingungnya lama. Masih. Tadi ngapain sih? Iya lama kalau dia gak berusaha nginget. Mungkin pas ngeliat videonya dia baru nginget-nginget nanti. Emang gue kayak gitu ya? Bingung. Bingung kan masih. Ini. Boleh. Iya gak tau. Iya keren apa? Abis ngapain kalian? Nah ini. Aduh. Aduh. Abis ngapain? Ngapain gak tadi? Di sini. Merah-merah. Waduh. Aduh. Iya jadi kayak gitu lah. Banyak penjelasannya. Semuanya ada penjelasannya. Semuanya ada pembelajarannya. Oke. Iya. Kayak lu yang kemarin tuh. Kalau misalnya gue sugestiin. Kayak tadi udah kena nih. Misalnya dalam kondisi sugesti gitu. Terus gue bilang. Nih airnya. Bayangin nih kayak tadi. Pistol tidur. Iya. Nah. Pistol tidur itu sebenernya sugesti yang sama dengan air tidur itu. Air pingsan. Kalau orang yang gak mau ya. Gak dengerin ya. Gak percaya ya. Gak berefek. Tapi kalau orangnya percaya dan yakin. Wah ini kalau gue minum air ini tidur. Langsung gitu. Bisa ya? Bisa. Coba-coba diakinin dong. Gue sembuh sakit hati gitu. Minum air gitu. Coba. Bisa. Coba. Iya tapi gak ngefek apapun. Sebenernya. Iya kan di pikiran gue aja kan. Iya di pikiran gue. Yang penting gue percaya kan. Iya betul. Kalau kemarin soalnya gue kurang percaya. Iya kan. Iya kan. Satu kantong aja yang percaya. Jujur lah gitu langsung. Iya kan. Jujur. Ini langsung ngeliat langsung ya. Ternyata bisa gitu ya. Iya ternyata bisa. Siapa tau bisa. Iya kan. Yang penting kan percaya. Jangan diudahin tapi. Enggak. Enggak. Enggak usah begini-gini sih. Nih. Emang sakit hatinya seberapa besar? Satu juta persen. Satu juta persen. Iya. Kecewa. Oke kecewa ya. Pagi tiap bangun tidur. Kenapa? Lu bisa sekecewa itu kenapa? Kecewa. Karena udah apa? Keramaan. Karena terlalu lama dan lu berharap terlalu banyak kan. Pasti. Iya. Terus lu merasa sulit lagi mendapatkan seperti itu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kenapa? Gak ada yang kayak dia. Oh iya. Gak ada. Jadi gini. Setiap tegukan yang lu minum. Ya. Setiap tegukan yang lu minum itu akan mengurangi persentasenya 10%. Jadi lu harus minum 10 kali. 10 tegukan. Gitu. Oke. Dan gak langsung hilang memang. Kalau misalkan langsung hilang bagus. Tapi kalau misalkan gak langsung hilang ini akan berproses karena airnya perlu ngalir dulu ke seluruh tubuh dan pikiran. Gitu ya. Oke. Jadi pokoknya persentasenya 1 tegukan itu 10%. Oke. Satu tegukan 10% jadi 10 kali. Siapa kamu perintah-perintah saya? Jangan ganggu. Berapa kali tadi? Tiga. Baru tiga. Dia 10? Gak tau. Iya. Gue gak hitungin. Aduh. Fokus gue keganggu ngeliat dia minum. Anjir. Kok jadi gue gak fokus? Gue gak hitung sendiri 10 kali ya? Lalu nih direkam. Fokus gue terganggu. Pepsinya petelopnya cabul anjing ya? Cabul anjing ya? Iya. Lihat gue minum, otak lo traveling apa? Enggak. Satu orangnya mau kalui. Aduh. Nah. Oke. Jadi mulai sekarang. Harapan lo juga semakin lama semakin menurun. Dan lo bisa melihat peluang-peluangnya ada. Itu kebukaan. Itu kebukaan. Mulai sekarang tuh lo jadi bisa lihat pria lain membuka hati lain gitu. Perlahan-lahan. Oke. Lihat ke depannya. Gitu aja. Ke depan kamera? Enggak, ke depannya maksudnya kehidupan lo ke depannya. Oke. Jadi mulai sekarang tuh lo jadi bisa melihat kebaikan dari pria lain. Karena selama lo masih nutup diri ya lo jadi gak bisa ngelihat kebaikan dari pria lain kan. Oke. Benar. Psikologi. Tapi kali ini percaya. Oke. Iya, iya. Benar-benar percaya. Lebih yakin. Iya, memang sebenarnya kan kepercayaan aja. Makanya kita, gue berusaha membongkar rahasia perdukunan. Agar kepercayaan seseorang tuh kembali ke agamanya masing-masing dan ke Tuhannya masing-masing. Betul. Jadi doa itu penting. Kembung gue. Gapapa, itu memang prosesnya gitu. Maksudnya gitu. Mau nyenengin-nengin diri. Maksudnya gitu. Iya, iya. Itu teknik-teknik perdukunan biasanya. Apapun reaksinya, dibetul-betulkan. Oh iya, benar-benar. Iya, tapi sebenarnya itu suggesti doang. Sekali lagi. Oke, oke, oke. Thank you udah kesini. Sama-sama. Lu bahagia gak ketemu gue? Bahagia, karena ada sesuatu hal yang mengganggu fokus. Apa? Ini bunga. Ini bunga nih. Bunga nih luar biasa. Bahagia banget gue ngeliat bunga ini. Fokusnya gak keganggu. Harus ya? Iya. Luar biasa ya. Keren gitu ya. Ini kesalahan bukan ada di gue ya? Enggak. Bunganya memang salahnya. Bunganya memang bagus. Iya. Agak-agak bulet gitu kan ini. Agak-agak bulet. Iya, ini bunga nih agak-agak bulet nih. Sedikit. Dukun cana dikati dukun kampung. Enggak, ini bunga lanjut. Gue ngongin bunga. Lu ketawa gak sih? Kenapa ketawa sih? Aduh. Ya apa, emang kita kan ini ketawa. Iya. Ambil pegang. Udah berapa lama nih? Iya. Masa sih satu jam? Seru kan? Oh iya, seru, seru. Karena full pembuktian. Di ilmu merah itu emang full pembuktian. Bener, bener, bener. Ketika gue bilang bisa A, ya A. Ketika B, ya B. Iya, meyakinkan. Iya, emang. Iya, betul. Emang kata-kata di sosmed juga itu harus penting. Iya. Tapi meyakinkan harus tidak. Oke, oke. Sampai sini dulu. Jadi clear ya. Lu gak punya bapangkat. Clear. Gak pernah ketemu si Jin Jun di Tanggrang. Gak kenal Charlie Van Houten. Charlie gak tau. Mr. 12 gak tau. Oke, clear ya semua. Clear ya, clear. Clear, oke. Buat pesawat merah didoain. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Thank you dari sini. Bye.